Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Pantura Tuban. Kali ini melibatkan sebuah bis syarat penumpang dengan dua truk teronton. Akibatnya, satu orang tewas, empat orang lainnya luka parah. Seluruh korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Dr. Kusma Tuban. Kecelakaan maut antara bis syarat penumpang dengan dua truk teronton, tepatnya terjadi di kilometer 12 jalur utama Pantura Tuban. Bis Indonesia bernomor polisi L7508 UV bertabrakan dengan dua truk teronton masing-masing bernomor polisi BD8158 LK bermuatan rumput laut, serta teronton satunya 1790 CF bermuatan besi di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Tuban. Korban tewas adalah Yuni Petronola Octaviana, 24 tahun, penumpang bis, warga Gunung Anyar, Surabaya. Sementara empat korban luka adalah Bronto, 54 tahun, pengemudi bis, warga Mojokerto. Serta tiga penumpang bis masing-masing, Yamin, 60 tahun, warga Malang, Armansyah, 28 tahun, warga Semarang, serta Wiani, 38 tahun, warga Jember. Seluruh korban saat ini sudah dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Dr. Kusma Tuban. Kecelakaan bermula saat bis Indonesia yang dikemudikan Bronto, melaju kencang dari arah Timur, Surabaya, saat memasuki tikungan tajam di kilometer 12 dari arah Tuban, bis yang tengah mengangkut banyak penumpang ini, berniat mendahului iring-iringan kendaraan di depannya. Naas, dari arah berlawanan muncul dua trek tronton yang melaju kencang secara beriringan. Tabrakan keras tak terhindarkan, bis yang terpental karena bertabrakan dengan trek tronton bermuatan batangan besi, kemudian juga menghantam trek tronton bermuatan rumput laut. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan bis hancur. Sementara salah satu trek tronton yang ringsek langsung terguling. Selain mengakibatkan korban tewas dan luka berat, kecelakaan ini juga membuat belasan penumpang bis cedera ringan. Usai mendapatkan perawatan seluruh penumpang bis ini kemudian diangkut petugas menggunakan bis cadangan, untuk melanjutkan perjalanan. Kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas di jalur pantu Ratuban, sempat terhambat. Kemacatan panjang mencapai lebih dari 2 km, terjadi akibat posisi bis dan trek yang terguling sempat merintangi badan jalan. Kemacatan baru terurai 1 jam kemudian setelah petugas berhasil memindahkan bangkai bis dan trek ketepian jalan. Jalan Kecelakaan Kecelakaan